Tiba-tiba datang, ya mbak-mbak lah, sekitar umur 35-40 tahunan lah, sama anak kecil ke kantor saya, usahakan dengan jatuh lagi, saya takut kata dia, ngeri juga ya jatuhnya kata dia, saya takut nih kalau jatuh lagi, ini mas saya mau jenajah kata dia, mau jenajah saya bilang, gimana maksudnya mbak? Dan waktu itu berapa jenajah mas yang lu urusin waktu itu? Jenajah aja apa ini? Jenajah tipus nih, lu ngomongin itu ringan bang, bayangin dalam peti itu bukan jenajah itu, ya orang yang jatuh dari pesawat, bener gak ini itu orang yang tadi gitu, sampai akhirnya dia nunjukin nih foto keluarga saya, wah udah fix, saya bilang, ya tadi ini Dan gue perasaan juga sih informasi kalau pesawat itu jatuh akibat apa sih waktu itu? Kerja di kargo pesawat yang ngurusin para almarhum dari tragedi pesawat di tahun 2021 silam Dan malam ini kita akan angkat cerita tersebut Tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat masuk antara malam, boleh komen dulu Malam ini kalian lagi ngapain? Lagi makan kah? Lagi pacaran kah? Atau lagi merenung sendirian, ngejomblo ya kan? Boleh komen di kolom komentar dulu, karena gue pengen tau juga nih, kalian nonton antara malam sambil ngapain? Dan sambil kalian komen, langsung aja kita masuk ke Saksi Misteri Dan malam ini, salah satu dari orang yang mengurus para jenazah dari tragedi tersebut sudah hadir di antara malam Dimana beliau pada tahun tersebut, itu sedang bekerja di salah satu perusahaan kargo yang ada di bandara Dimana perusahaan kargo tempat dia bekerja, itu yang mengurus semua kepulangan dari jenazah-jenazah yang bisa ditemukan dari tragedi pesawat tersebut Nah Mas Randi, berarti Mas Randi yang waktu itu nangani jenazah dari korban kecelakaan pesawat di tahun 2021 silam, Mas? Iya Mas Dan waktu itu berapa jenazah, Mas, yang lu urusin waktu itu? Kurang lebih 15 peti jenazah yang saya urus Itu kondisinya gimana waktu itu, Mas? Wah, hancurnya bener-bener gak bisa dideskripsikan, Mas Kita itu hanya dapat informasi bahwa di peti ini hanya kulit, hanya tinggal jari Dan diketahui identitas itu hasil ini aja, Mas, dari tes DNA dengan keluarga Tes DNA? Iya Karena gini, Mas, bayangin aja orang jatuh dari ketinggian 10 ribu Dan mungkin meledak lah si pesawatnya Udah ketahuan lah bentuknya gimana Dan berhari-hari kan di laut Iya, iya Petinya itu tapi ada nama-namanya, Mas? Ada nama-nama, sesuai nama-nama, terus tujuan bandara tujuan Itu berarti dari hasil identifikasi DNA-nya? Betul Kalau dilihat dari wujudnya udah gak bisa dilihat? Gak akan bisa Karena udah pasti hancur dan ya tadi kan terendam di laut Iya, iya Mungkin sebagian dimakan ikan kan, kita gak tau kan Gak tau ya? Iya Oke, dan apa sih yang bikin lu masih inget banget sampai sekarang kejadian itu, Mas? Bagaimana lupa, Mas? Saya diikutin Horin, salah satu jenajah yang saya urus Diikutin? Iya, sampai ke kosan, sampai ke rumah di Sukabumi, diikutin Sampai lu pulang kamu ke Sukabumi, diikutin Diikutin Oke, jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Randi Simak terus podcast ini sampai habis Tapi sebelum itu, gue mau info dulu nih buat post Lentara Malam Yang pengen jendal sumber seperti Mas Randi yang ada sebelah gue Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentara Malam Itu ada di Lentara Malam.id Nanti bakal diarahin sama produsernya Lentara Malam Oke, Mas Randi, udah siap nih buat cerita malam ini? Siap, Mas Oke, siap Mas Lentara Malam lagi sebelum ada kerasitanya Kalian tonton dulu intronya Itu di tahun 2021 Kita laulah ada maskapai swasta yang jatuh di Kepulauan Seribu Ya kan? Itu tujuan Pontianak Nah, kebetulan maskapai tersebut tempat saya bekerja Jadi, kejadian itu saat setelah korban-korban berhasil dikumpulkan Dan di otopsi serta di tes DNA di rumah sakit keramat jati Saya dapat info dari PIC saya Mas, kamu nanti urus FOC ya? Maksudnya FOC itu kode Bahwa ada barang atau penumpang yang tidak perlu pakai tiket Karena itu bentuk tanggung jawab kita Mas Kapai untuk mengembalikan si jenajah tersebut ke kampung halamannya Oh, baik mas Saya bilang Ini rutinnya kemana? Oh, ini Pontianak Kata dia Oh, berarti jam 6 pagi Saya bilang Wah, wajar aja Berarti udah bisa dihitung lah Sekitar setengah 2 atau jam 1 itu jenajah pasti datang Ya kan? Saya siap-siap lah biasa Siap-siap Saya udah urusin semua dokumen Tiba-tiba datang Ya, mbak-mbak lah Sekitar umur 35-40 tahunan lah Sama anak kecil Ke kantor saya Saya yang lagi ngurus dokumen Disamperin temen saya Porter Namanya Bang Ansori Mas, ada orang katanya Nyari Siapa ya? Ya udah lah, saya samperin Ngomong lah beliau Ini mas, saya mau jenajah Kata dia Mau jenajah Saya bilang Gimana maksudnya, mbak? Enggak, ini yang jenajah Ke Pontianak Kata dia Oh, saya langsung berpikir Oh, mungkin pendamping Keluarganya Ya, betul Karena kalau ngurus jenajah Atau pengiriman jenajah itu Wajib ada pendamping Di pesawat itu Gak boleh kosong lah Oh, yaudah, mbak Saya bilang Kalau boleh Minta berkasnya Kayak KTP Dan terus KK Surat keterangan kematian Maaf, mbak Kata dia Itu kan diurusnya sama rumah sakit Oh, iya sih Masuk akal juga gitu Kadang ada rumah sakit Atau rumah duka Atau Memang keluarga sendiri yang bawa gitu Oh, yaudah, mbak Gimana nih Ada yang bisa dibantu gak? Kata saya Enggak, mas Kemarin Ngeri juga ya jatuhnya Kata dia Saya takut nih Kalau jatuh lagi Oh, mungkin Dia Kayak jindir lah Ke mas kapa itu Gara-gara dia mungkin Keluarganya Apa namanya Meninggal lah Ya kan Oh, enggak kok sekarang Insya Allah aman Saya bilang Ya, saya tenangin lah Ini kan Ini juga kan Niat baik kita gitu Untuk mengembalikan Jenajah Mbak Dikasih tiket kan Saya Gak dimintain uang Untuk tiket Enggak Saya pasti ikut juga sih Naik pesawatnya Kata dia Saya masih pikir positif Karena Ya wajar Dia naik Karena keluarga Ya kan Oh, gitu ya, mbak Ngobrol lah Banyak 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 ngobrol Di akhir obrolan Dia ngomong Mas, usahakan Jangan jatuh lagi Saya takut Kata dia Wah Ini orang ngomongnya Gitu-gitu terus Yaudah, mbak Saya bilang Ini kan udah jam setengah dua Ah, nih Mening mbak Nunggunya di terminal dua aja Karena dulu Mas Kapai itu Di terminal 2D Untuk penumpang Untuk kargo Semua mas Kapai Apapun itu Internasional atau domestik Jadi tempat saya ini Baik, mas Kata dia Terus kemana ya saya Ya tadi saya bilang Ke terminal 2D Enggak, mas Itu kan saya gak tau Dimana Kata dia Ya panggil lah Teman saya Si kawan itu Porter tadi Bang, mojek bang Kata saya Karena Tengah malam kan Istilah jam setengah duaan lah Oke, oke bang Kata dia Antar lah Sama si kawan itu Ada 15 atau 20 menit Datang Peti yang pertama Kan ada empat peti Di malam itu Bang, bantuin loading-unloading bang Siap Kata dia Mulai lah Dibongkar Datang Datang Sampai empat-empatnya Datang Karena biasalah Sesuai SOP Tolong bungkus Pakai terpal Karena itu wajib kan Pada Dimungkus Anjir ini Jenajah apa ini Jenajah tipus nih Lo kok ngomong gitu Ringan bang Bayangin dalam peti itu Bukan jenajah itu Ya orang yang jatuh dari pesawat Cuma kulit Cuma Kelingking Ya kan Ringan seringan-ringannya Ini jenajah apa-apa Kata si kawan-kawan yang lain itu Yang Urus lah Porter-porter lah Udah Jangan mau gitu Ntar ada keluarganya Keseimbang Saya bilang Ya mas lah Kita kilo aja Kata dia Dikilo Emang harus di kilo ya Ditimbang Ya ditimbang lah Ditimbang Ah cuma Berapa 20 kilo Kata dia Emang Kayunya juga Kayu murah lah Itu Istilahnya Terus datang lah Salah satu Pendamping Ngobrol sama saya Ngasih dokumen Tangat tangan lah Semua Semua list Di checklist Udah beres semua Pergi Nah Yang kaget Ada Bapak-bapak Ngobrol juga ke saya Nyirita Ini saya mengantar Ini pak Katanya korban Anak saya Sama istri saya Kata dia Oh gitu ya pak Iya pak Minta ini pak KTP biasa Kakak sama semua Pas saya cek KTP Kok kayak yang tadi Saya bilang Tapi saya gak ini Gak Nunjukin Muka yang kaget Apa gitu Karena Ya tadilah Takut orang tersinggung Atau apa Atau apa kan Gitu Saya tanya lah Kok bisa Si ibu Jatuh gitu Gak Gak sekeluar Gak Bukan saya mendoakan Bapak jatuh ya Saya bilang Jadi gini mas Kata dia Saya memang kerja di Ponti Jadi kejadiannya itu Anak sama istrinya itu Mau berkunjung Ke dia Iya betul Jadi ceritanya Memang Si suami itu Orang Bogor Kerja lama Kawin sama Orang sana Nah si istri itu Orang sana Sebenernya Tapi mereka Emang udah punya rumah Di Bogor Jadi Dia itu Rolling lah Kerjanya itu Kayak Di perusahaan apa Sawit kalau gak salah Jadi setiap satu bulan Atau Satu bulan setengah itu Dia dapat libur Cuti Dua mingguan Atau tiga mingguan Pulang lah Ke Bogor Memang pas kejadian itu Si istri sama anaknya itu Rencana memang Mau ngejenguk Mau main lah Musoan Iya ke Suaminya Oh gitu ya Pak Kata saya Saya ya Istilahnya saya ajak ngobrol Biar enak lah Ajak ngobrol Ajak ngobrol Ya Saya pancing-pancing gitu Bener gak ini itu Orang yang tadi Sampai akhirnya Dia nunjukin Ini foto keluarga saya Wah udah fix Saya bilang Tadi nih Saya diem aja Kenapa mas Enggak kok Pak Gak apa-apa Ada dokumen yang kurang Bukan Kata si bapaknya Enggak Pak Ini udah Ceklisnya udah Komplik kok Saya Oh gitu ya Mas Terus gimana Ini saya lagi Terepon Ini Golden Gate Golden Gate itu Apa namanya Ambulan bandara Jadi Ambulan luar itu Gak bisa masuk Siapapun yang meninggal Atau jenajah Gak bisa dikawal Atau apa-apa Setelah masuk Area steril di bandara Ada area sterilnya Ambulan yang bisa Langsung ke Pintu pesawat Ada khusus Kalau gitu Saya Ke terminal 2 ya Pak Ya Mas Silahkan Akhirnya dia diantir Ambulan dari rumah duka Itu diantir lah Ke ini Sama keluarga-keluarga Yang lain Saya disana Mikir juga gitu Aduh Pantesan dari tadi Dia ngomong Mengerikan Jatuh Ini Jawabannya Tapi mudah-mudahan Dalam hati saya Mudah-mudahan Aja lah Gak sampai Ada masalah Tiba-tiba Si kawan datang Si kawan yang tadi Nganterin Si kawan itu kan Nganterin Mukanya udah Pucat Orang itu Kenapa ini si kawan Ada kejadian apa Gak nyerita Hari itu Gak nyerita Coba ngomong Nih Gue dapet Cepet Kata dia Mau gak Ah gak usahlah Lu aja ambil Saya Serius nih Serius lah Lu yang ngomong Gata saya Aman lah ceritanya Sampai pagi Itu kan Kejadiannya Malam pertama Saya kerja kan Ya mau sip Malam saya kerja Sore Biasalah Biasa dari pagi itu Tidur sampai Juhur lah Karena malam kan kerja Sore biasa Gak ada yang aneh Sama sekali Gak ada yang aneh Santai Pas mau masuk malam Jum 10 malam Ya biasa lah Setengah 8 jam Setengah 9 Saya mandi kan Karena kebetulan Kosan saya itu Kosan tua sih Kalau di bandara itu Gak mungkin gak ada yang kenal Kosan Kalau boleh disebut Saya sebut Tapi Lebih baik gak Tapi pasti kenal Karena cabangnya banyak Ya emang kosan tua sih Dan kebetulan Saya Dapat Kosan yang Toiletnya di luar Saya nongkro Gak jadi Dekat jemuran kan Mau memang Prepare Kerja gitu kan Memandi Di toilet itu Kayak ada orang yang mandi Ya biasa Gemini di cik air Kan Saya lihat Oh udah 15 menit Udah 30 menit Mana sih laki-laki yang mandi Sampai 30 menit 15 menit lah Laki-laki kan tau sendiri Ya cepat lah Mandi-mandi kilat kan Kok gak keluar-keluar Saya bilang Mana saya mau kerja ini Tiba-tiba Kawan di Dari Lantai 2 Turun Mungkin buang air kecil lah Masuk langsung Lah Yang tadi Kayak dia mandi Siapa Saya bilang Saya gak ngomong apa-apa Pas kawan keluar Gak ada orang bang Kagak Emang kenapa bang Lu dari tadi nongkrong doang Gua kira lu lagi main apa gitu Main ML atau apalah Lu kan Ini jongkok Kata dia Di bawah ini Jemuran Kagak bang Gua kira ada orang Makanya gua gak masuk Ini Dia ngomong ini toilet Memang suka ditutup bang Gak mungkin toilet dibuka Ntar bau kemana-mana Kata dia Oh gitu ya bang Saya pura-pura gak tau aja Disana Ya Takut daripada gempar kan Udah lah kata saya Mandilah saya Mandi Aman Tapi pas saya mau matiin kran Gak Gak henti-henti tuh Waduh gila nih Saya bilang Kok Rusak pas saya mandi gitu Daripada airmu bajir Kata saya kan Udah lah Nanti saya ngomong aja Kepadiki Saya bilang Apa penjaga Ini kan kosan Ya dibenerin Pas saya mau ambil handuk Kan di pojokan remang-remang tuh Karena si Emang jujur bang Itu Si WC nya itu gede Astagfirullahaladzim Saya bilang Kayak Ibu-ibu yang Semalam ketemu saya Ya Allah Saya bilang Ini apa lagi Takutnya Memang saya Salah lihat gitu Atau rep-rep lah Pribasnya walaupun gak tidur Karena saya bener-bener Kayak mati Mati gitu Badan itu gak bisa gerak Pas ngambil handuk ini Ya Allah Apa ini saya bilang Pas saya udah Berusaha apa Pejem mata Habis pejem mata Gak ada Wah Yang biasanya saya langsung Pakai baju kan di toilet Kakak saya bener-bener Pakai handuk Lari saya ke ini Ke kamar saya Tapi bener itu Kayak kerasa Diikutin Kayak ya ada langkah gitu Astagfirullahaladzim Saya bilang Apa ini ya Allah Saya Udah lah Gak ada apa-apa lah ini Saya Supaya Supaya saya gak takut Habis ganti baju Habis ini Habis itu Berangkat lah Saya ke Tempat kerja Biasa Ke kantor Cuma ya itu Kalau di kargo itu Malam Senin Malam Selasa Pasti Orang kargo itu Liburnya di hari itu Kosong Kargo itu Sepi Bener-bener Sepi Karena Dia 27 Per 7 lah Eh 24 Per 7 lah Pasti buka terus kan Biasa Habis pergantian Shifting Aman lah Ya karena Udah sesuai Prediksi Karena memang Kebiasaan Gak mungkin ada kargo Jarang lah gitu Saya matiin lah Si PC Saya matiin Saya main HP Biasa Karena Di kantor saya kan Memang kita disediain Ini tempat tidur Di belakang Apa namanya Lemari gitu Saya tidur Saya ketiduran mungkin Sambil main HP Si laptop Eh si PC itu Nyala Si Youtube nya Kebuka Ya Motor iklan gitu Iklan di Youtube Saya sampai Bangun Apa ini Kata saya Kok Komputer nyala Tapi saya disana Memang masih Pikir positif Karena apa pak Mas Mau porter Mau pegawai Mau lin Atau apapun lah Jabatannya Ke kantor saya Bebas Mau Ngopi Ada dispenser Mau ngopi Mau nyem Bebas lah Di kantor saya Itu Karena si kantor Memang gak pernah dikunci Ya udah lah Saya bilang Saya Faust Saya keluar Ketemulah si kawan Ya memang Dutinya bareng saya kan Yang porter itu Bang Sini bang Saya bilang Kenapa Sini Sini Ngopi Ngopi lah Saya mau nanya Dia keburu cerita Bang Yang kemarin Ada aneh gak Saya gak mau Nyerita Yang Di toilet Saya Ngerasa diikutin Atau apa Takut juga kan Dia Takut dia Kenapa Ngerasa takut Enggak bang Kenapa Gini bang Gak diikutin Kata dia Nah ceritanya gimana Bang Nah gini bang Pas malam itu Kata dia Kan lu panggil tuh Buat ngejeg Kata dia Ya Gue anter lah Ke Terminal 2 Sesuai Maskapainya kan Terus gimana bang Nah Di Bunderan Kan di Soekarno-Hatta Ada patung Soekarno-Hatta Di Bunderan Deket Terminal 3 Internasional Sama Apa namanya Polres Karantina KKP Motban Sama ini Terminal kargo Cukai Ya cukai Turun disana bang Kata dia Wah Anjir gelap lah disana Kan terungan Terus saya bilang Iya Terus dia ngomongnya apa Alasannya sih Mau ke KKP Kan Sebelum Apa namanya Jenajah terbang Kan harus di Formalin Kan istilahnya Ngurus-ngurus Apa namanya Karantina Ada dokumen lah Oh gitu ya Terus kenapa Anehnya Gue mau anterin Gakak mau dia Mau jalan katanya Satu kilo lah Ada lah Walaupun kelihatan kan Tau sendiri lah Gara-gara lurus Jadi kayak kelihatan deket gitu Terus Dimana bang Ya Masa sih Bawa anak kecil loh Gue tega Gue tega kata dia Ya gue ikutin Gue belok dulu Muterin bunderan dulu Sebelum ke terminal kargo Gue lurusin dulu Ke KKP Gue papai Sampai ke Polres Paling ujung kan Polres tuh Sama AirNap HTC Yang menara itu Menara kontrol Kagak ada Wah yang bener loh Bener Selari-larinya orang Gak mungkin Cepetan orang lari Dibanding motor gue Kata dia Kalaupun ada orang Keluarganya jemput Mobil gue liat Pasti keliatan Gelap Mika rem Pasti keliatan kan Merah gitu kan Kakak ada bang Kata dia Oh gitu ya Iya Dan sialan Nyampe rumah gue Kata dia Gimana cerita Saya bilang kan Cerita lah dia Dia kan orang Sepatan Kalau Sepatan itu Pinggiran lah Kalau di Jakarta Pinggiran Jakarta Dia pinggiran Tangerang gitu Jadi masih ada sawah Ada ini kan Ada yang namanya Kampung lah Kita bisa liat kan Biasa Tadi kejadian Kata dia Mau UKW Ini mau UKW banget Tadi kata dia Jam berapa Jam 9 lah Kayaknya gue Yang tau gue Pada bunyi Gue kira Ya mau dimaling Kata dia Ya gue Gue periksa lah Gue senter-senter Kagak ada apa-apa Kalaupun ada Memang ada orang Kecebur lah dia Ke sawah Kata dia Memang belakang ruangnya sawah Cuma yang sial Kata dia Apa bang Sial-sial terus Saya bilang kan Bini gue ngomong Tadi katanya Ada ibu-ibu Nyariin lu bang Katanya Gue kan nanya Kenapa Kembalian gak dikasih Kembalian Kata dia Kan Gue gak dagang apa-apa Enggak Ngojek katanya Gue langsung diem Gue tanya lah Ciri-cirinya gimana Ya ciri-cirinya sama Kata dia Memang waktu itu kan Ngasih duitnya cepe Bang Gak terlalu Masuk akal lah Ngojeknya aduh Jaraknya deket lah Isya hitungan Nge-grep pun Paling berapa sih 20 ribu Atau 10 ribu Paling nge-grep pun Terus gimana Ya itu Gue Saya kasih lah Pas Pas gue Lihat dompet Ilang semua Duitnya Dompet Namanya porter Kita Orang-orang banderat Paham lah Adalah tip-tip Dari Ini kan Yang ngirim kargo 10 ribu 20 ribu Kalau dikumpul-kumpul Mayar Ilang Belas semua Sampai duit Perak-perak Receh-receh Ilang Bersih Sisa-sisa KTP doang Bener-bener Kosong Kosong Melompong Kata dia Pantesan Saya Grecandain Pantesan Lu kagak ngopi Kayak saya bilang Karena kebetulan Di terminal kargo Kantor itu Kita memang Nyawa kantor Tapi Yang fasilitas Anehnya itu Gak ada toilet Satu kantor pun Serius Lihat aja Di terminal kargo itu Gak ada Jadi si toilet itu Khusus di belakang Kalau di Soekarno-Hatta Kan ada Lapangan golop tuh Iya kan Nah perbatasan sama itu Masih ada Pohon-pohon gede kan Sialan Saya pengen kecing kan Biasalah Baru bangun kan Suka kadang Suka bang air kecil kan Adalah Gue jalan dulu lah Mau ke toilet dulu bang Di tip kantor Saya bilang Oke Kata dia Jalan Karena malam Senin Saya bilang Kantor pada Sepi Sialan banget Kalau bisa Tahan Gue tahan Ini Yaudulah Gue jalan 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 Kayak Kayak kejadian Di kosan Kayak ada orang Saya jadi Nunggu Jadi nunggu Di toilet Laki-laki Karena memang Udah mendesak Banget Saya pengen Ini kecing Saya buka Wah gak ada orang Kalau Kalau gue nunggu terus Sampai subuh Gue bilang Gak akan Kencing-kencing nih Akhirnya Saya buang air kecil kan Disana Kan kalau di toilet Biasa pasti ada cermin tuh Pas gue keluar Wah Kayak ada Ibu-ibu yang kemarin Saya Saya tegur dong Ini toilet cowok Hati-hati mbak Saya bilang Pas saya udah Ya biasalah Cuci tangan Pas keluar Gak ada siapa-siapa Saya nanya lah Ke Upsec namanya Jadi Kayak security Khusus bendera Upsec Bang Tadi lu lihat Ada orang gak bang Ke toilet Wah gila aja lu Lihat aja ini Kantor pada sepi Kargo pada sepi nih Malam ini Hasilan kurang Kata dia Enggak Gue tadi di toilet Gue ada Kayak ibu-ibu Gue gila aja lu Kata dia Masa ibu-ibu masuk Ke toilet cowok Kan jaraknya juga jelas Kalau memang ada Ibu-ibu mau masuk Ke toilet cowok Ya gue Tegur lah Yaudah deh bang Mungkin gue salah lihat Saya bilang Biar gak Ini juga Dia gak ngeri-ngeri lah Dia terus nanya lah Banyak Itu jenajah kemarin Empat doang bang Enggak Banyak jenajah Yang korban kan Berapa orang Gue bilang kan Cuma kan biasa lah Lagi pengurusan DSDNA lah Inilah itu lah Jadi Rilisnya paling Empat dua Memang Di kejadian itu Minggu depannya ada lagi Tapi kawan saya yang handle Si almarhum yang lain Wes bang Kita cabut dulu Saya bilang Baliklah saya ke kantor Sampai subuh Saya gak benar-benar Gak bisa tidur lah Istilahnya Bang lu temenin gue lah Disini lah Mumpung lu gak ada barang juga lah Ya sampai adan subuh Sampai subuh Sampai balik lah Gak ada masalah Kita itu Di kosan saya Yang saya bilang tadi Saya kan suka tidur pagi Karena malam kan kerja Juhur bangun Biasalah mandi Nongkrong lah Biasa di kosan Pas mau asar nih Asar Ngantuk Saya bilang Yaudah buat Lebahan aja lah Sambil main hp Ketiduran Tiba-tiba Kaca itu Kayak ada yang gedor Kayak Tapi kalau dipakai logika Orang gak mungkin Nyampe ke Jendela saya itu Walaupun di lantai satu Tinggi itu jendela Walaupun gitu gak mungkin Wah gila apa ini Sampai saya bangun Gila tidur saya itu Pada saat saya lihat jam Masih jam 7 malam Masih diem lah Saya gak berangkat kerja Masih pagi juga lah Hitungannya kan Jam 7 malam gitu Saya diem Saya diem Saya nanya lah Ke pos depan Bang itu toilet Rusak Saya bilang Terus tadi Siapa yang jahil Ke ini Jendela gue Wah gila loh Siapa yang jahil Jendela lo tinggi banget Itu karena jendela saya Memang tinggi Dibuat sama si yang punya itu Ya bangunan tua bang Kata saya itu Enggak bang Saya sampai bangun tidur Wah orang iseng Paling tetangga Kata dia Kalau pakai Kalau ngelempernya pakai batu Kemungkinan pecah bang Makanya Gue nanya Gue juga bingung sih Kalau pakai tangan Gak ada kursi nih Buat Apa namanya Orangnya naik Saya bilang Ya udah lu Lupain aja lah Kata dia Gak ada masalah apa-apa Kecuali kalau lu ada kehilangan Ngomong ke gue ya Kata dia Kagak bang sih Alhamdulillah bang Kalau selama ini Gue ngekursi disini Aman-aman aja Barang gue Kata-kata gue Habis itu Biasa mandi Di toilet Waktu itu Gak ada Gak ada gangguan Cuma Pas mau Berangkat kerja Nah si motor Tiba-tiba Ngamuk Gak nyala-nyala Memang sih Parkiran kosan motor itu Di pojok Pojok lumayan Ah Sialan saya bilang Masa saya nge-grab Ya kan Terus Ya itu Tiba-tiba Semilir Bau Bau Anjir Apa ini Perasaan Aneh-aneh aja Semua kemarin Saya bilang Bu anjir Bu darah Sial Sial bener Saya gak ngurus Dinajah ini Sialan Sialan Sambil Orang kesel Sampai Malam itu Saya gak pake motor Dribless Sial Saya Ponyo Gerutu aja Saya Sampai masuk Terminal Cargo Malam selesai Kayak kemarin Suasananya Udah Kosong lagi Sepi Saya nyari sekawan Kok gak ada Saya bilang Buat ngopi Ada porter lain Namanya Tony Bang sini Bang Bang Suri kemana Katanya sih Di laporan Sakit Kata dia Gemas Wah gila Saya gak ada Kawan Udah lu Beliin kopi Kata dia Biar ngopi Yaudah Ngopi lah Ngobrol lah Sama dia Lu kenapa Bang Kata dia Dia nanya sendiri Lu kenapa Bang Sekarang kok Kayak Kenyaman Disini Gak apa Apa sih Bang Kata Gue Dia Dia nyerita Ke saya Ingat kan Bang Waktu gue Ngomong Apa ini Jinajah manusia Atau Jinajah apa Ini Ringan Banget Kan dia Yang Ceritanya Yang 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 Handle Itu Lu kan Tegur Bang Kata dia Iya Kenapa Emang Bang Gila Bang Kayaknya Marah Itu Kenapa Kalau dia Diikutin Bukan sama Ibu Ibu Tapi Sama Anak Kecilnya Iya Diikutin Nyerita Dia Cerita Semua Gue Waktu Balik Bang Mau Nyebrang Sungai Dia Nyeritanya Cisadane Ada Jembatan Ke orang Barat Pasti Tau Lumayan Kelap Kenapa Gini Bang Kata Dia Gue Mau Nyebrang Bocil Bang Aneh Kan Jam Jaman Mau Berangkat Gaw Sekitar Jam Setengah Sepuluh Kok Bocil Masih Dikencarin Emaknya Kata Dia Maksudnya Main Kecuali Kalau Deket Rumah Wajar Gua Kata Dia Ini Jembatan Cisadane Kata Dia Terus Gimana Gue Bilang Ya Gue Indarin Masa Gue Tabrak Kata Dia Ya Juga Cuma Pas Gue Nengok Baju Sama Mukanya Mirip Sama Ibu Ibu Yang Ke Ini Ke Kantor Lu Yang Kantor Gue Itu Ibu Ibu Sama Anak Kecil Mirip Tapi Anak Kecil Nya Doang Ceritanya Bang Saya Kan Gak Mau Bikin Dia Takut Juga Namanya Baju Bocil Pasaran Banyak Baju Mungkin Lo Nemu Di Kampung Lain Ada Juga Yang Punya Enggak Bang Potongan Rambut Mirip Bang Gw Kata Dia Terus Gimana Ya Gw Banyak Istighfar Balik Gw Cabut Ke Bandara Kata Dia Pas Di Perimeter Selatan Kejadiannya Gitu Lagi Perimeter Selatan Itu Ini Bang Pagar Selatan Itu Kan Jarnya Lurus Banget Kalo Di Bandara Gelap Kalo Malam Lampunya Ketau Kenapa Dibikin Kaya Gelap Ada Lagi Tuh Kata Dia Sampai Sampai Gua Tendang Di Motor Sumpah Bang Kata Dia Kenapa Emang Ya Ada Boca Motor Malah Ngadat Bilang Tadi Bajunya Sama Masa Mukanya Sama Kata Dia Tapi Lu Jangan Takut Ya Bang Ya Kata Gua Cerita Gini Kagak Aman Aja Gua Santai Gua Gak Di Apapain Kagak Alhamdulillah Enggak Gak 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 Sampai Gempar Lah Nyerita Banyak Sama Dia Sama Dia Nyerita Terus Gimana Lu Dikejar Ke Rumah Enggak Bang Kalo Itu Lagi Itu Lagi Kalo Memang Yang Lu Bilang Bajunya Sama Masa Sih Beberapa Hari Gua Lihat Orang Pake Baju Yang Sama Potongan Rabut Yang Sama Terus Gimana Ya Gua Jujur Bang Kalo Memang Omongan Gua Kemarin Nyeleneh Kata Dia Minta Maaf Orang Bercanda Kata Dia Memang Kita Kerja Kadang Bercanda Bercanda Tapi Yang Kita Bencandain Mati Peti Mati Jenajah Sampai Ya Gitu Ini Jenajah Tikus Atau Apa Bener Ingan Bang Yang Biasanya Kalo Jenajah Biasa Sampai Empat Orang Yang Handle Satu Orang Pun Istilahnya Ditendang Pun Melayang Gitu Bang Saya Mulai Aduh Kenapa Ya Saya Bilang Yang Lain Juga Kena Saya Kena Saya Bilang Ada Masalah Apa Ini Saya Bila Tapi Saya Udah Ada Niatan Saya Kan Biasalah Saya Pulang Seminggu Sekali Ke Kampung Saya Karena Deket Sukabumi Cuma 4 Jam Doang Balik Ke Nenek Saya Sampai Subur Ya Kemarin Subur Ditemenin Tiba Tiba Pas Pulang Si Kawan Saya Nge Kau Berdua Tuh Nge Cabut Kenapa Lu Jangan Dicabut Tunggu Balik Dulu Kenapa Cabut Anjing Semalam Babi Kenapa Lu Tanya Sampai Ada Kerasukan Anjing Gue Takut Dia Sudah Kemas Sudah Mempergi Akhirnya Si kawan Memang Pergi Teman Saya Dari Orang Jogja Orang Jogja Orang Serabaya Pergilah Si kawan Itu Kenapa Ini Saya Tanya Ke Bang Diki Saya Kira Ada Kehilangan Karena Yang Saya Takutkan Tadi Kan Kaca Di Ini Ada Kayak Nepuk Bukan Dilempar Kayak Tanya Ke Bang Diki Bang Kenapa Si kawan Disini Juga Kayak Ramin Semalam Sekitar Jam Berapa Sekitar Jam Setengah Satu Gata Dia Tanggal Kerasukan Ah Yang Belum Sumpah Kata Dia Gimana Bang Ceritanya Ya Kan Saya Kerja Kawan Saya Pulang Siang Jam Jam Sebelas Balik Jadi Kejadian Si kawan Biasalah Lagi Nyari Momen Ngantuk Main HP Tiba Tiba Di luar Teriak Kerasukan Yang Saya Bilang Tadi Bang Diki Mungkin Punya Kemampuan Atau Apa Ditanya Sama Dia Kamu Ini Yang Disini Apa Yang Di Jalan Nanya Nanya Gitu Terus Saya Penasaran Bang Maksudnya Apa Disini Atau Dijalan Gini Bang Dulu Itu Ada Yang Disini Kata Dia Cewek Ya Salah Lu Tau Sendiri Pergaulan Di Bandara Amil Amil Disini Terus Yang Dijalan Lihat Aja Mobil Buta Ijuk Semua Biasa Kan Mobil Dump Truck Yang Mengurupi Lewat Sini Lewat Sina Pasti Karena Itu Jalur Utama Yang Saya Bila Tadi Kosan Tua Gede Pinggir Jalan Itu Indah Kapu Kan Kalau Ngurupnya Itu Pasti Lewat Tempat Saya Bang Dulu Ada Kegiles Jadi Gue Tanya Yang Disini Apa Yang Dijalan Kata Dia Terus Jawabnya Apa Yang Di Bandara Wah Yang Di Bandara Kok Jauh Jauh Kesini Ini Orang Kerasukan Manggil Nama Lu Sialan Ngapain Dia Manggil Nama Gue Gini Lu Duduk Sini Tapi Lu Jangan Sampai Takut Gue Cerita Semua Nih Gue Sebenernya Tau Kata Dia Gimana 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 Hari Kapan Ngurus Jenajah Lu Kok Tau Pokoknya Lu Cerita Dulu Sama Gue Ceritain Semua Nah Itu Kata Dia Itu Gimana Dulu Belum Apa Apa Itu Kata Saya Lu Disangkanya Baik Pertama Yang Di Saat Yang Lain Nge Bercandain Jenajah Lu Ngajak Ngobrol Ramah Kata Dia Terus Salah Gue Ramah Bukan Dengerin Dulu Terus Gimana Lu Ngurus Sampai Beres Beres Lah Ngerilis Dokumen Terbang Udah Kata Bukan Gitu Dia Pengennya Lu Ngurus Lu Nganter Juga Sampai Dia Naik Pesawat Gak Mungkin Bisa Bang Bukan Gue Pelit Gue Bilang Dan Gak Mungkin Gue Ada Inisiatif Kesana Kepertama Gue Buahkan Keluarganya Kedua Itu Bukan Lingkukan Kerja Punya pasban Untuk Wilayah Itu Karena Bandara Punya Wilayah Tersendiri Sterilnya Jadi Setiap Walaupun Saya punya Pasbandara Belum Tentu Saya Bisa Masuk Kesana Karena Di Pasbandara Saya Ada Kode Area Kalau Misalnya Kode Area Saya A Gak Mungkin Saya Ke Ruangan B Gitu Sorry Bang Gak Gak Mungkin Ngurus Ngurus Gue Nganterin Sampai Epron Sampai Landasan Terbang Iya Ceritanya Gitu Lu Baik Lu Ini Tapi Dia Kecewa Nih Lu Ngurus Kayak Setengah Setengah Kalau Ini Paham Gue Setengah Setengah Gue Pull Gue Bila Bayangkan Jangankan Ambulan Pejabat Ambulan Rakyat Pejabat Apapun Gak Bisa Masuk Harus Pake Golden Golden Gate Saya Bila Itu Yang Punya Akses Makanya Pengantar Jenajah Sampai Tempat Kantor Gue Habis Itu Ditinggal Diangkut Pake Ambulan Khusus Bandara Saya Bila Gak Intinya Gitu Wah Gak Jelas Bang Kata Saya Gini Sini Sini Gak Ngasih Air Minum Aja Mudah Mudah Gak Ini Lagi Ya Bang Gue Tidur Balik Tidur Dulu Sebelum Ini Kampung Deket Gue Mau Naik Bis Saya Naik Habis Ke Kalidres Balik Balik Ceritalah Ke Orang tua Saya Cerita Saya Ngomong Emang Sekarang Ngikutin Kata Dia Jangan Gitu Kata Saya Enggak Kalau Dia Gak Niatan Nyelekain Atau Apa Kayak Kalau Orang Itu Kayak Ngucapin Terima Kasih Tapi Kenapa Tuntas Istilahnya Saya Gak Bisa Ngomong Saya Ya Sampai Kerjaan Saya Gak Sampai Situ Kalau Saya Kalau Dia Bilang Terima Kasih Saya Ucapkan Sama Sama Saya Tapi Mohon Jangan Ganggu Saya Teman Teman Saya Mereka Bercanda Mungkin Karena Aneh Ada Jangan Gini Bilang Aja Semua Saya Bila Saya Gak Paham Yang Gitu Cuma Sebelum Saya Ngomong Biasalah Kalau Orang Dimandiin Kapan Nek Biasa Setengah Setengah Dua Satuan Malam Tidur Dulu Tidur Mimpi Mimpi Ketemu Beliau Saya Jelaskan Semua Di Mimpi Itu Saya Jelaskan Saya Gak Bisa Masuk Gak Mungkin Bisa Masuk Mau Dipaksa Gimanapun Saya Gak Bisa Masuk Kecuali Saya Punya Akses Saya Bila Intinya Gitu Setelah Dimandiin Aman Cuma Kadang Hawa Hawa Kadang Ada Makanya Saya Cabut Dari Kontrakan Itu Gitu Si Ceritanya Ini Kejadian Tahun 2021 Dan Lo Kerja Di Tempat Itu Sampai Tahun Berapa 2021 Oktober Itu Kejadian Februar Ya Sabis Ini Riliskan Jatuhnya Awal Januari Awal Januari 2021 2021 Oke Berarti Yang Ngalamin Gak Cuma Lu Doang Ada Teman Partner Lu Orang Kosan Juga Ngalamin Jadi Kemana Mana Itu Cuma Karena Lu Gak Bisa Nganterin Jeraza Itu Sampai Ke Besawan Karena Memang Jobdesk Lu Cuma Hanya Segitu Dan Si Kawan Ya Mungkin Bercandanya Itu Yang Akibatnya Didatangin Ceritanya Gara Gara Di Bercanda Ini Jenazah Gini Dan Ibu Dan Anak Itu Salah Satu Dari Empat Jenazah Yang Awal Datang Itu Cuma Bentuknya Udah Sebenernya Kalau Ke saya Itu Gak Pernah Nampakin Muka Hancur Atau Apa Dan Lu Paham Kalau Itu Orang Suaminya Sampai Nunjukin Foto Kutoknya Itu Pas Ya Itulah Pas Mau Pergikan Dia Saya Ajak Ngobrol Sampai Ditunjukin Ini Anak Saya Ini Istri Saya Di Sana Saya Ini Yang Tadi Yang Datang Ke Saya Yang Ngajak Ngobrol Dan Memang Waktu Itu Anak Itu Diem Aja Emak Yang Ngomong Diem Bener Namanya Bocil Jam Segitu Ngantuk Ngantuk Istilahnya Walaupun Nggak Nggak Di Timang Timang Setidaknya Di sofa Atau Di tempat Tidur Ditidurin Tidur Jam Segitu Anak Sekitar 4-5 Tahun Bocil Cewek Anak Kecil Yang Lu Lihat KTP Istrinya Itu Istrinya Pas Ngelatin Foto Keluarganya Baru Kelakatan Ada Anak Sama Dan Ini Cuma Itu Yang Pesan Terakhir Mas Jangan Jatuh Lagi Nah Jatuh Lagi Itu Yang Kenapa Ini Saya Bilang Mungkin Kalau Saya Tadi Positifnya Dia Mau Naik Pesawat Itu Untuk Tujuan Dampingin Jenajah Dan Gue Perasaan Juga Informasi Kalau Pesawat Itu Jatuh Akibat Apa Itu Sangat Rahasia Itu 60 Atau Berapa Pesawat Itu Yang Aneh Biasanya Kalau Mas Apa Itu Kalau Pesawat Apalagi Waktu Kopi Kalau Gapful Itu Biasanya Suka Di Cancel Di Undur Itu Sudah Delay Dua Jam Karena Padai Hujan Padai Sebelumnya Nunggu Penuh Untuk Itu Kan Penerbangan Kalau Gak Salah Jadwal Jam Satu Tapi Terbang Setengah Tiga Sore Biasanya Sebiasanya Itu Suka Dicancel Jadi Undur Besok Faktor Cuaca Faktor Penumpang Kosong Kurang Berarti Itu Penumpangnya Gak Sampai Dan Semoga Kedepannya Penerbangan Indonesia Aman Aman Aja Gak Ada Kejadian Seperti Ini Walaupun Kita Kadang Dengar Pesawat Itu Suka Jatuh Padahal Itu Sebenarnya Dibandingkan Sama Transpustrasi Lain Pesawat Itu Paling Aman Jarang Walaupun Sekalipun Kecelakaan Itu Minim Untuk Selamat Selamat Mungkin 5% Bingung Juga Selamat Bahkan Dulu Ada Maskapa Yang Jatuh Di Medan Belum Terbang Masih Climbing Jatuh Ke Apa Namanya Overload Jangan Kan Yang Di Pesawat Di Darat Pun Ada Yang Ketabrak Terima Tadi Nyawa Kan Gak Ada Yang Tahu Jadi Sebelum Berangkat Usahain Berdoa Walaupun Pernah Ada Juga Mungkin Kejadian Yang Selamat Yang Di Bali Yang Pesawat Lain Akhirnya Kecebur Ke Tergincir Terus Yang Di Bengawan Solo Tergagal Itu Mendarat Di Sungai Sangat Kecil Tapi Jangan Sampai Ngebuat Kalian Takut Berdoa Aja Kalau Waktunya Udah Menikah Jadi Paling Gue rasa Podcast Malam Ini Cuma Sampai Sini Aja Thank you Banget Mas Randy Udah Serpah Halaman Mistis Selama Terjadi Bandara Karena Gue Jarang Banget Yang Profesinya Seperti Lu Terima Dan Buat Pas Sampai Malam Yang Udah Nonton Sampai Deting Ini Buat Kalian Boleh Gue Minta Like Dan Comment Ya Udah Paling Mas Randy Izin Pamit Bye Sampai 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 Sampai